Sobat calon guru semuanya, perlu kita ketahui bahwa untuk persiapan mengikuti PPK Daljab 2024 kita harus mengetahui syarat diundang PPK dalam jabatan 2024 itu seperti apa kemudian apakah nanti persyaratannya sama dengan di tahun sebelumnya sehingga nanti kita akan bisa terundang dan juga bisa mengikuti PPK dalam jabatan 2024 serta PPK dalam jabatan 2024 kapan dibuka silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi berdasarkan dari paparan kamribut sebelumnya bahwa akan segera dibuka pendaftaran PPK dalam jabatan 2024 jadi sudah dihitung untuk calon peserta PPK dalam jabatan yang saat ini belum bersertifika pendidik itu ada sekitar 1,59 jutaan kemudian untuk kandidat peserta PPK dalam jabatan 2024 diutamakan bagi yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik sampai dengan tahun 2023 dan kabar baiknya untuk di PPK dalam jabat 2024 itu nanti berbeda dengan rekrutmen di tahun sebelumnya bahwasannya kalau misalkan sebelumnya disini ada seleksi akademik maka di tahun 2024 tidak ada seleksi akademik yang ada adalah nanti kita melalui 2 tahapan yang pertama adalah pemutahkiran data guru dalam jabatan secara masif kemudian yang kedua yaitu seleksi administrasi teman-teman tahapan pertama nanti adalah pemutahkiran data guru jadi nanti akan ada surat edaran terkait tentang pemutahkiran data guru untuk menentukan yaitu siapa saja guru-guru yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga belum lulus seleksi administrasi kalau misalkan sudah lulus seleksi administrasi otomatis kita nanti akan tinggal menunggu saja penetapan peserta dan juga konfirmasi kesediaan ya bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi nantinya juga akan kita terjaring untuk PPK di tahun ini kalau misalkan nanti masih ada kota dan sisanya di tahun berikutnya teman-teman tentunya disini kita harus mengetahui bahwasannya ada keterkaitan yang sangat kuat ya antara pemutahkiran data guru dengan pelaksanaan seleksi administrasi kira-kira kapankah jadwal untuk pemutahkiran data guru dan juga jadwal pendaftaran atau seleksi administrasi PPG Daljab 2024 kalau misalkan kita mengacu pada jadwal pemutahkiran data guru di tahun sebelumnya yaitu pemutahkiran data guru calon peserta PPG Daljab 2023 yaitu dilaksanakan pangkat 18 April tahun 2023 nah kalau misalkan disini kita berada di tahun 2024 ya sepertinya nanti nggak akan lama lagi teman-teman akan diminta untuk melakukan pemutahkiran data guru nah disinilah kita sekarang sudah masukin bulan April kita pantau sampai dengan di akhir April 2024 atau nanti di awal sampai dengan pertengahan Mei 2024 ya dan dari surat edaran di tahun sebelumnya ini juga dapat kita jadikan acuan bahwasannya untuk pemutahkiran data guru dalam jabatan secara pasif itu apa saja yang dimutahkirkan jadi yang data perlu dimutahkirkan itu adalah yang pertama nomor induk kependudukan atau NIK kemudian nomor unik pendidik dan juga tenaga pendidikan atau NUPTK kemudian tanggal lahir kemudian juga ini dilakukan melalui verbal PTK ya nanti yang memiliki akses itu adalah tempatan operator sekolah atau operator dapodik masing-masing kemudian riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir di aplikasi dapodik kemudian riwayat karir guru ini adalah nanti perlu di cek yaitu dari pertama mengajar sampai dengan yang terakhir ya kemudian juga status kepagawaian dan juga jenis PTK ini perlu dilakukan pemutahkiran kalau misalkan yang ini melalui aplikasi dapodik dinas pendidikan kalau misalkan kita cek disini ini untuk batas waktu pemutahkiran data itulah tanggal 12 Mei 2023 maka tonton nanti pantau ini adalah nanti kita pantau di tanggal juga di bulan Mei ya nah ini kita cek di bulan Mei kalau misalkan nanti tanggal 12 Mei kita pantau di pertengahan bulan Mei nanti akan ada pemutahkiran data guru dalam jabatan secara masif dan selanjutnya apakah syarat diundang PPK dalam jabatan 2024 jadi berdasarkan dari pemutahkiran data yang teman-teman nanti lakukan maka akan sebagai penentuan nih kita itu diundang PPK dalam jabatan ataukah tidaknya kalau misalkan kita mengajar juga pada tahun sebelumnya untuk persyaratan pendaftaran PPK dalam jabatan inilah khusus bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi adalah demikian nah jadi disini berkenaan dengan tersebut maka disini persyaratan yang harus dipenuhi itu terdaftar pada data pokok pendidikan atau terdaftar di dapodik kemudian yang kedua terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPK dalam jabatan yang dikeluarkan oleh dirijen GTK kemudian memiliki NOPTK masih aktif sebagai guru yang diberi tugas oleh kepala sekolah kesehatan semen rohani berkeluar kawan baik berusia setinggi-tingginya ini adalah 31 Desember ya ini adalah 58 jadi kalau misalkan disini nanti adalah sepertinya tahun 2024 ya 31 Desember 2024 nah nanti akan diploting lagi nih yaitu untuk siapa saja guru-guru yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga belum lulus seleksi administrasi bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi otomatis nanti kita harus melakukan pendaftaran dan juga melakukan seleksi administrasi dan kalau misalkan kita pantau juga untuk jadwal di tahun sebelumnya ini adalah untuk melakukan pendaftaran ini yang kategori P ya yang mengikuti seleksi administrasi tanggal 30 Mai kemudian disini adalah untuk yang seseran kategori A yang sudah lulus seleksi administrasi ini sampai dengan tanggal 15 Juni nah disini kita pantau yaitu disini adalah bulan April kemudian Mei Juni yaitu dalam kurun waktu 1-2 bulan belakangan ini kita harus aktif yaitu memantau di ppg.com.id.go.id dan juga pantau di akun simpkb masing-masing jadi berdasarkan dari pengguna akhiran data guru ini nanti kalau misalkan kita cek keterkaitan nanti akan menentukan nih apakah kita itu diundang atau tidaknya kalau misalkan kita diundang otomatis sebagai tampilan ciri-ciri akun simpkb yang diundang PPG dalam jabatan 2004 adalah seperti ini jadi kita lihat dari perselatan seleksi akademik kalau misalkan disini nanti sudah tidak ada seleksi akademik ya nah ini tidak ada seleksi akademik nanti kita langsung seleksi administrasi jadi setelah teman-teman disini dari status pemenuhan prasyarat ini status NIK misalkan yaitu checklist kemudian NUPTK gota sudah punya ijasa S1 sudah punya kemudian usia kita masih memenuhi syarat sampai dengan 2024 kemudian status sertifikat ini kita belum sertifikasi kemudian TMT kita ini memenuhi syarat kemudian jalur pendidikan formal kita jalur pendidikan formal maka teman-teman akan diberikan kesempatan disini untuk tombol lengkapi profil ini akan bisa aktif menyala warna biru ya jadi nantinya teman-teman ketika dilakukan pemutahkiran data guru kita pantau di akun CPKB untuk mengikuti pemutahkiran data guru untuk pemutahkiran data guru nanti dilakukan oleh operator sekolah dan juga operator dinas kemudian dari yang sudah dimutahkirkan nanti kita akan masuk ke kandidat ya kemudian disini nanti kalau misalkan teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi kita akan mengikuti seleksi administrasi dengan cara lengkapi profil dan untuk tutorialnya nanti kita akan update ya untuk yang di tahun 2004 untuk yang tutorial cara daftar PPKB ini sudah banyak sekali video yang sudah saya berikan tutorialnya silahkan teman-teman cek di video sebelumnya nah bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi kira-kira langkah berikutnya apa? otomatis ini nanti kita akan diminta nih untuk melakukan konfirmasi juga ya jadi untuk yang lulus seleksi administrasi supaya nanti kita bisa terpanggil ini nanti kita harus juga untuk melakukan konfirmasi ini sama halnya dengan di tahun sebelumnya untuk menandakan apakah kita ini masih berminat untuk ikut PPK ataukah enggaknya nah kemudian kalau misalkan teman-teman yang belum terpanggil sampai dengan sekarang maka kita nanti tinggal menunggu saja untuk mengisi formulir pernyataan ketersediaan kita melakukan konfirmasi kesediaan setelah itu pernyataan kesediaan kita berhasil disimpan berikutnya kita tinggal menunggu penempatan saja ya di LPTK dan kita setelah ditetapkan akan lapor diri jadi kita pantau untuk di ppg.com.id.com.id dan juga akun SIMPKP dalam kurun waktu mulai dari hari ini sampai dengan pertengahan di bulan Mei teman-teman semoga kita semua bisa PPK ya di tahun ini selamat menikmati